Kita layak merasa kasihan pada diri kita sendiri atas dunia yang telah kita bangun. Kita menghadapi kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menjaga ketenangan dan kedamaian. Kita terus-menerus dihadapkan dengan bantuan teknologi yang mengerikan, didorong menuju kemarahan, kegembiraan, kepanikan, dan distraksi. Tidak ada satu jam pun dalam sehari yang bebas dari pengingat tentang tempat lain yang seharusnya tidak kita berada, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang akan terjadi pada kita jika kita tidak beruntung atau berhati-hati. Di era lain juga mengenal ketakutan dan gangguan, tentu saja. Kami tidak menampiknya, mungkin dulu orang akan mengalami sebuah ketakutan akan peperangan, perampokan, atau bahkan kegelapan, tetapi dulu ada sejumlah pengendali bawaan yang membuat leluhur kita tetap tegar, dan yang tanpa kita sadari, dengan alasan mencari kemudahan, kita secara sistematis merobohkan dinding, antara manusia dulu lebih kokoh. Dulu mungkin leluhur kita tidak mendengar pikiran satu sama lain sejelas sekarang, mereka lebih sedikit terpapar pada kecemburuan dan penghinaan yang terus-menerus. Dan oleh karena itu, kehidupan yang tampak terbatas ini menjadi sesuatu yang cukup menenangkan, karena kita tidak perlu lagi mengetahui segala hal yang terjadi dalam pikiran setiap orang. Kita dapat dengan cepat membenci kebosanan dan langit yang tampak suram, tetapi sebenarnya betapa mereka melindungi kita, dan betapa kita sangat menginginkannya sekarang. Saat semua waktu yang kita miliki tidak memiliki peristiwa, saat tidak ada lagi yang perlu kita tonton, dan saat tidak ada lagi tempat untuk pergi dari semua kejadian yang telah berjalan, jauh lebih dari yang kita ketahui semua ini akan tampak membantu kita untuk menjauhkan diri dari kegilaan dan kelelahan. Dunia kita saat ini benar-benar telah dipenuhi dengan kebisingan informasi dan tuntutan yang terus-menerus berganti pada setiap harinya. Ini merupakan masalah terbesar kita saat ini. Sebagai manusia modern, kita seakan dijauhkan pada nilai-nilai kesunyian dan ketenangan. Akibatnya, saat kita terus-menerus terpapar oleh apa yang kita sebut sebagai kemudahan teknologi, akan membuat semuanya tampak begitu kabur. Semua bisa tampak begitu sepele, karena tidak ada lagi yang namanya batas pribadi dan publik, kita kehilangan ruang untuk introspeksi dan ketenangan pikiran. Kita benar-benar telah terjebak dalam lingkaran yang memaksa kita untuk selalu sibuk dan terhubung, sampai kita kekurangan waktu untuk berpikir secara mendalam. Atau menikmati ketenangan, untuk itu, kami ingin mengingatkan kembali betapa penting bagi kita untuk menyadari bahwa keheningan bukanlah musuh kita. Dalam momen-momen keheningan, ketika tidak ada tuntutan atau gangguan yang memaksa perhatian kita, kita dapat menemukan kedamaian dan ketenangan batin. Di dalam keheningan, pikiran kita dapat beristirahat, dan kita memiliki kesempatan untuk menghubungkan kembali dengan diri kita sendiri, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuan kita. Jika kita mau melihat sejarah para leluhur kita, hampir setiap tokoh terkenal di masa lalu memiliki kedekatan yang intim dengan keheningan. Apapun akan mereka lakukan, hanya untuk mendapatkan keheningan yang menenangkan. Bahkan jika itu berarti harus bersemedi atau bertapa di dalam hutan atau gua sendirian. Ketika kita memahami nilai dari keheningan dan ketenangan, kita dapat menghadapi dunia dengan lebih tenang dan bijaksana. Kita dapat mengakui bahwa kita tidak perlu terus-menerus terlibat dalam kegiatan yang sibuk atau terus-menerus terpapar oleh informasi yang mengganggu. Kita dapat menciptakan ruang untuk introspeksi, refleksi, dan pencarian makna dalam hidup kita, untuk itu jika kita ingin memperbaiki kualitas hidup dan dunia kita. Penting bagi kita untuk mengembalikan nilai-nilai yang hilang ini, kita perlu menyadari pentingnya menghormati kebutuhan kita akan ketenangan dan keheningan, serta memberikan ruang bagi pemikiran yang rasional dan introspeksi yang mendalam. Dengan melakukan ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih bermakna dengan diri kita sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Jadi, mari kita belajar untuk menghargai momen-momen keheningan dan ketenangan. Mari kita gunakan kesempatan tersebut untuk mengembangkan kebijaksanaan, menemukan makna dalam hidup, dan menjalin hubungan yang lebih mendalam dengan diri kita sendiri dan orang lain. Dengan cara ini, kita dapat membentuk kembali dunia yang lebih manusiawi, tenang, dan penuh makna. Tanpa harus selalu terjebak dengan rutinitas toksik, manusia modern saat ini, salam positif.